Imam tanpa bayangan jilid 12. Maka sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Haaah, 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 tidak cukup kalau hanya begitu saja, ayuh kalian saling berjotosan secara sungguh-sungguh. Dalam hati walaupun si jago pedang co-bantek serta di telapak naga guipeng merasa heki bercampur mendengkol tetapi perasaan tersebut tak berani mereka utarakan di luaran, setelah mendengus dingin mulailah mereka berdua saling bergebrak dengan serunya. Kepandaian silat yang dimiliki kedua orang ini pada dasarnya memang tidak lemah, maka setelah saling bergebrak terdengarlah suara gedebukan dalam ruangan itu. Memandang pertarungan yang dilakukan kedua orang itu si huncu egede Ouyanggong tertawa terbahak-bahak, kembali ia meneguk beberapa tegukan arak, setelah itu menjatuhkan diri berbaring di atas lantai dan tidur, terhadap pertarungan di kalangan tak sekejap pun dipandangnya. Menanti si kakek konyol itu sudah mulai mendengkur keras, co-bantek serta guipeng segera berhenti untuk mengasuh. Siapa sangka Ouyanggong memang ada maksud mempermainkan mereka, baru saja kedua orang itu berhenti bergebrak ia segera meloncat bangun sambil memaki. Anak jadah sialan, rupanya kamu dua orang cecunguk jelas malasnya bukan main, suruh latihanmu tidak bersungguh-sungguh, ayo cepat mulai bergebrak lagi. Dengan adanya kejadian ini, bukan saja co-bantek serta guipeng tidak berani berhenti bergebrak, bahkan mereka sengaja bergebrak semakin menyaring, saat ini apa yang dipikirkan kedua orang ini adalah sama yaitu berharap agar orang yang menggantikan tugas mereka cepat-cepat datang, daripada mereka harus menahan rasa dongkol terus-menerus. Pada saat itulah mendadak terdengar suara derap kaki kuda berkumandang di luar kuil, terdengar kuda itu mendadak berhenti disusul berkumandangnya suara langkah manusia yang berat. Tampak bayangan manusia berkelebat, seorang kakek berwajah kering perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam ruangan. Ia menyapu sekejap ke seluruh ruangan itu, ketika menemukan Ouyang Gong tidur di atas lantai sedang dua orang lainnya sedang bertempur di hadapannya, orang tua itu terkejut dan segera bentaknya. Titik 2. Berhenti semua. Neneknya cucu monyet, he 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 Giyong Lem siap suruh kau mencampuri urusanku, maki Ouyang Gong sambil ulapkan tangannya berulang kali. HGS si rasul beracun mendengus dingin. Ouyang Gong, aku sedang risau karena tidak berhasil menemukan dirimu, sungguh tak nyana kiranya kau bersembunyi di sini. Ouyang Gong tidak menggubris ucapan orang, ia segera bangun dari tidurnya dan berteriak. He he he, kamu berdua jangan bertarung lagi, cepat kalian usir dulu tua bangka sialan ini dari sini. Dalam pada itu Cho Bantek serta Gui Peng sedang merasa mendongkol hingga mencapai pada puncaknya, mendengar Ouyang Gong secara tiba-tiba memerintahkan mereka untuk mengusir he he Giyong Lem dari situ, dengan cepat mereka saling berpisah kemudian berbareng menubruk ke arah rasul racun itu dengan gerakan ganas, semua rasa dongkol dan heki yang menekan dada mereka selama ini ditumpahkan semua ke atas tubuh manusia si he he ini. Sembari melancarkan sebuah serangan dasyat, si telapak naga Gui Peng mementak gusar. Aku perintahkankah segera mengundurkan diri dari sini, tempat ini adalah daerah kekuasaan dari Jietai Kok kami. Kau sendiri yang segeranya dari sini, bentak he he Giyong Lem pula sambil mendengus. Rupanya kakek beracun ini sudah naik pip tam pula, sambil mementak tubuhnya menerjang ke depan, telapaknya langsung disambar ke muka menggaplok pipi Gui Peng. Blok-o-o-ok. Terdengar suara yang amat nyaring, sambil menahan kesakitan Gui Peng segera mengundurkan diri ke belakang, lima bekas jari yang merah berdarah tertera jelas di atas pipinya. Melihat saudara seperguruannya kena digaplok orang, si jago pedang Co Bantek jadi teramat gusar, pedangnya berputar bagaikan baling-baling kemudian laksana kilat membabat ke depan, bentaknya. Titik 2. Bangsat keparat, rupanya kak sudah bosan hidup. Serangan tersebut merupakan gerakan sin kiaisit seng atau badai sakti membidik bintang dari ilmu pedang liok seng kiam hoat aliran perguruan Tian Leong Bun, begitu pedangnya bergetar segera tampaklah kilatan cahaya dingin yang amat menyilaukan mat meluncur ke depan mengurung seluruh tubuh he he Giyong Lem. Si telapak naga Gulipeng sendiri sejak munculkan diri di dalam dunia persilatan belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini, saking gusar dan mendongkolnya sampai-sampai sekujur badannya gemetar keras, bibirnya kontak bersemu ungu sedang wajahnya merah membara, dengan hati penasaran bercampur mendendam sekali lagi ia lancarkan sebuah pukulan dasyat. Aku akan beradu jiwa dengan dirimu, bangsat. Berhadapan dengan dua orang jago lihai dari perguruan Tian Leong Bun ini, si rasul racun he he Giyong Lem tak berani bertindak gegabah, dengan menggunakan suatu gerakan yang aneh ia melepaskan diri dari kejaran serangan pedang dan telapak musuh-musuhnya, mendadak dari pinggangnya melepaskan seutas tali lunak kemudian digetarkan ke udara hingga berdiri lurus kaku bagaikan sebatang pit. Begitu menyaksikan senjata istimewa yang digunakan pihak lawannya, kedua orang jago dari perguruan Tian Leong Bun ini sama-sama merasa terkejut, sambil menghembuskan napas dingin buru-buru mereka mengundurkan diri sejauh tujuh delapan dipak ke belakang, kemudian memandang benda di tangan he he Giyong Lem dengan pandangan termangu-mangu. Kiranya senjata yang digetarkan di tengah udara oleh he he Giyong Lem barusan bukan lain adalah seekor ular kecil berwarna hijau, bukan saja ular itu sekujur badannya berwarna hijau mengkilap bahkan lengcir tipis dan panjang seakan-akan seutas tali panjang, terutama sekali lidahnya yang merah dan tajam, sambil memandang tubuh kedua orang jago lihai dari perguruan Tian Leong Bun menjulur keluar tiada hentinya, jelas setiap saat kemungkinan besar binatang itu akan melancarkan patukan mautnya. Dengan sekujur badan gemetar keras, Syobantek si jago pedang itu berseru keras. Kau, apakah kau adalah si orang tua dari perguruan selaksa racun? HMM, kematian kalian berdua sudah diambang pintu, buat apa banyak bertanya lagi? Syobantek mengerti andai kata mereka berani mengikat tali permusuhan dengan si orang tua dari perguruan selaksa racun ini, maka tak akan ada hari yang aman lagi bagi mereka, teringat kesemuanya ini adalah hasil gara-gara dari Ouyang Gong, dengan hawa amarah yang berkobar-kobar tanpa terasa kedua orang itu. Berpaling ke arah si kakek konyol itu dan melotot penuh kebencian ke arahnya. Siapa tahu ketika sorot meti mereka sebentar di atas wajah Ouyang Gong, sambil mengerdipkan matanya si kakek konyol itu berlagak seolah-olah tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun. Anak jadah gombal yang berbau busuk, terdengar ia menggembur dengan suara keras. Apa yang bagus dilihat? Hanya melihat tular hijau di tangan Hei-e Giyong Lem si cucu monyet itu pun kalian sudah ketakutan setengah mati, begitu masih bisanya berlagak sok dan mengatakan sampai di mana lihainya perguruan Tian Liong bun kalian? HMMM. Kenapa sekarang setelah berhadapan dengan musuh kalian jadi pucat dan terkencing-kencing saking takutnya? Sungguh tak punya semangat, sungguh tak becus, Manusia Dnogol, dimaki kalang kabut oleh Ouyang Gong, hawa amarah dalam dadat Shobantek seketika berkobar kembali, ia mendengus berat kemudian putar pedangnya melancarkan sebuah tusukan kilat ke arah. Dadah Hei-e Giyong Lem Si rasul racun dari perguruan selaksa racun ini segera tertawa terbahak-bahak, mendadah ia getarkan ular hijau di tangannya untuk menggulung senjata pedang yang sedang mengancam ke arahnya. Berada di tengah udara ular itu berputar satu lingkaran kemudian membelenggu senjata pedang itu tajam-tajam, kepala ular dalam waktu yang amar singkat secara tiba-tiba mengikuti tajamnya tubuh pedang itu meluncur ke depan dan memagut pergelangan tangan Shobantek keras-keras. Aduh-uh terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati, sambil membuang senjata pedangnya ke atas tanah Shobantek buru-buru meloncat mundur ke belakang, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh tubuhnya, sebuah lengannya seketika jadi bengkak besar sekali, air mukanya berubah hebat. Sambil memandang lengannya yang mulai berubah jadi semu kehitam-hitaman serunya sedih. Gusute, aku telah terluka. Rupanya si telapak naga guipeng sama sekali tidak mengira kalau toa suhengnya Shobantek bakal terpagut tular berbisa sebelum satu jurus serangannya habis digunakan, saking terkejutnya ia sampai berdiri termangu-mangu tanpa bisa berbuat sesuatu apapun. Beberapa saat kemudian ia baru mendusin dari rasa kagetnya, buru-buru ia loncat ke depan mendekati tubuh suhengnya kemudian dengan gerakan yang cepat menotok tiga buah jalan darah di atas tubuh manusia Shichou dari perguruan Tian Leongbun ini. Suheng, kau tak usah takut, serunya dengan hati bergidik. Sebentar lagi Song Kiem Toa Kok Su pasti akan tiba di sini, dan kau pasti bakal tertolong. Berbicara sampai di situ dengan cepat ia putar badan kembali, seluruh tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun ke atas telapak kanan, tapi sebelum serangan itu sempat dilontarkan untuk kesekian kalinya jago dari Provinsi Liao Teng ini dibikin berdiri tertegun. Tampaklah ular hijau yang berada di tangan Hei Egyong Lam pada waktu itu sedang menggeliat dengan kencangnya di atas senjata pedang suhengnya, termakan oleh gerakan tadi mendadak pedang tersebut patah jadi beberapa bagian dengan menimbulkan suaranya ring, patahan-patahan pedang itu berserakan di atas lantai dalam bentuk yang amat kecil, sedang ular tadi selesai melakukan tugasnya bergerak kembali lagi ke atas lengan majikannya. Suhengnya sudah tidak tertolong lagi, terdengar Hei Egyong Lam berkata sambil tertawa dingin. Siapapun di dalam dunia persilatan mengetahui sampai di manakah kelihayan dari ular hijauku ini, di dalam tiga jam apabila tiada obat pemunah dariku untuk memunahkan racun yang mengeram dalam tubuhnya, maka selembar jiwanya pasti akan melayang. Haaah, 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 rupanya kasih cucu monyet berwajah kunyuk sedang menghibul gede-gedaan di situ, seru Oh Yang Gong sambil tertawa terbahak-bahak, aku si Huncue gede justru tidak percaya kalau ular hijau mu yang begitu kecil bisa demikian lihainya. Mari, 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 tak ada halangannya kalau kita mencoba-coba. Bicara sampai di situ ia sedot Huncue-nya dalam-dalam, kemudian Huncue gede tadi dengan menciptakan diri dari selapis bayangan hitam yang tebal menotok ke atas batok kepala ular tersebut, serangan ini dilancarkan sedemikian cepatnya sehingga tahu-tahu Huncue tersebut sudah meluncur ke depan. Siapa tahu ular kecil itu ternyata memiliki gerakan tubuh yang amat gesit, ketika merasakan datangnya ancaman dengan sebatia miringkan badannya ke samping kemudian secara tiba-tiba meloncat ke depan, lidahnya yang berwarna merah langsung menggigit ke atas wajah Oh Yang Gong. Melihat datangnya pagutan seng ular, Oh Yang Gong tetap bersikap tenang, mendadak ia buka mulut dan menyemburkan asap Huncue yang tebal itu kehadapan mukanya. Rupanya ular hijau itu merasa sangat takut dengan kabut Huncue yang amat tebal itu, badannya dengan cepat menyusut mundur ke belakang dan kembali ke atas lengan Hei Giyong Lam, sementara sepasang matanya yang kecil dan bersinar merah itu berkedip-kedip lirik, rupanya ia tak berani meluncur ke muka lagi. Melihat ular itu berhasil dipukul mundur dengan amat bangga Oh Yang Gong segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha, anjing buduk anak kunyuk, bagaimana dengan jurus seranganku ini? Air muka Hei Giyong Lam berubah hebat, sebentar jadi pucat sebentar lagi berubah jadi hijau membesi, hardiknya. Oh Yang Gong, kalau ini hari aku gagal mencabut selembar jiwa anjingmu, aku bersumpah tak akan berlalu dari sini. Ah-ah-ah, kentut bau nenekmu yang ke-72 kalinya, maki Oh Yang Gong dengan mati melotot. Kalau aku si Huncue Gede Juri terhadap kaum monyet Hei Giyong Lam, tak nanti aku berani bergelandangan di dalam dunia persilatan. Hei eh, hei eh, hei eh. Oh Yang Gong kurangilah banyolan busukmu itu, coba pikirlah sudah berapa tahun lamanya kau terkurung di dalam lembah selaksa racunku. Apakah kau sudah lupakan kejadian tersebut? HMM, seandainya bukan pekinhuisi keparat cilik itu yang datang menolong. Cuhuh dengan gemas kakek Oh yang meludah di atas lantai. Kalau kau tidak ungkap persoalan lama mungkin masih mendingan, sekarang setelah kau sebut-sebut kembali peristiwa tersebut hatiku jadi semakin heki, kau si anak kura-kura kalau tidak menggunakan siasat busuk, dari mana aku Oh Yang Gong bisa terjebak di dalam perangkapmu. Waktu berbiar ludahnya munkrat-munkrat keempat penjuru, setelah menghisap Hun Chue-nya beberapa kali ia segera enjotkan badannya meluncur ke depan, senjata Hun Chue-nya gedenya laksana petir yang menyambar permukaan bumi menotok ke arah igasi rasul racun Hei E. Giyong Lam. Merasakan datangnya ancaman, cikal bakal dari perguruan seratus racun ini segera loncat ke samping untuk menghindar, serunya sambil tertawa seram. Hun Chue-nya gede, kau harus tahu bahwa aku Hei E. Giyong Lam bukanlah manusia yang bisa dipermainkan senaknya. Dikala ia sedang melancarkan pukulan untuk balas menyerang lawannya itulah, mendadak dari luar kuil berkumandang datang suara langkah manusia yang amat berat, Langkah manusia itu bukan saja perlahan bahkan ketika menginjak genteng yang berhamburan yang nyaring, jelas yang datang bukan seorang saja. Hei E. Giyong Lam adalah manusia licik yang berakal cerdik, biji matanya segera berputar, pikirnya. Entah siapakah yang berdatangan itu? Mungkinkah manusia-manusia sekomplotan dengan si Hun Chue-nya gede O. Yang Gong? Kalau yang datang benar-benar adalah para pembantu dari manusia konyol itu, aku seorang si Hei E. bakal menderita kerugian besar. Begitu ingatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, buru-buru ia menghindarkan diri dari sebuah serangan kilat dari O. Yang Gong dan mundur 5-6 langkah ke belakang tegurnya. Hei si Hun Chue-nya gede, kau sudah mengundang datang berapa banyak orang pembantu? Mula-mula O. Yang Gong tertegun, kemudian segera makinya dengan gusar. Nenek anjing, anak monyet, sejak kapan aku O. Yang Gong pernah memanggil pembantu? Mendengar jawaban itu legalah hati Hei E. Giyong Lam, sebab ia tahu belum pernah O. Yang Gong bicara bohong, maka sambil ulapkan tangannya ke arah kakek konyol itu melarang dia berbicara, perhatiannya segera dipusatkan jadi satu untuk memeriksa gerak-gerik di luaran. Terdengarlah suara langkah manusia itu makin lama semakin mendekat, secara lapat-lapat ia dapat mendengar suara pembicaraan manusia. Terdengar seorang dengan suara yang kasar dan kaku sedang berkata, Toa Kok Su, menurut pandanganmu mungkinkah O. Yang Gong bisa melarikan diri? Haa ah ah, haa ah ah, haa ah ah, tidak mungkin, sahut Song Kim Toa Lama sambil tertawa terbahak-bahak. So Bantek serta Gui Peng adalah jago kelas satu dari perguruan Tian Leong Bun Aliran Utara, andai kata O. Yang Gong hendak satu lawan mereka berdua, pasti ia bukan tandingan dari kedua orang itu. Ketika si telapak naga Gui Peng mendengar suara dari Song Kim Toa Lama berkumandang datang, segera teriaknya keras-keras. Toa Kok Su cepat datang, Toa Su Hengku menderita luka parah, Hei anak jadah kumal! Siapa suruh kau ngebacot dan berteriak-teriak seperti monyet kelaparan, bentak O yang gong dengan mece melotot. Baru saja bentakan itu sirap, dari balik ujung tembok secara beruntun berjalan keluar tiga orang, Song Kim Toa Lama berjalan duluan disusul oleh Taumah serta Tok Si dua orang di belakangnya. Menyapu sekejap suasana dalam ruangan kuil, ketiga orang itu nampak terkejut dan tidak habis mengerti. Song Kim Toa Lama melirik sekejap ke arah tubuh si jago pedang Co Bantek yang menggeletak di atas tanah, kemudian tegurnya. Siapa yang telah melukai dirimu? Aku sahut Hei Giyong Lam ketus, ia segera melangkah maju setindak kemuka. Dengan sorot cahaya tajam Song Kim Toa Lama mengawasi wajah si rasul racun Hei Giyong Lam, kemudian sambil tertawa dingin ujarnya. Oh oh oh, kiranya dirimu, perguruan selaksa racun hanya suatu perkumpulan kecil, berani betul kau menentang dan melawan kami. Penghinaan tersebut segera diterima Hei Giyong Lam dengan luapan hawa gusar yang tak terkirakan, seluruh tulang belulang dalam tubuhnya bergemerutukan keras, jubah pakaiannya menggelembung. Besar dan sorot cahaya buas memancar keluar dari matanya. Hei Hwao Siobaw, serunya sambil tertawa seram, rupanya kau tidak pandang sebelah mata pun terhadap perguruan selaksa racun kami. HMM HMM manusia di kolong langit dewasa ini siapa yang berani menentang dan melawan kekuasaan Sri Baginda pada masa ini? Walaupun perguruan selaksa racun kalian merupakan Sebuah partai di dalam dunia persilatan, tapi dalam pandangan kami keluarga Baginda Raja. HMM, dengan amat keusarnya Hei Giyong Lam mendengus keras-keras, pergelangannya diputar dan seng telapak dengan membentuk gerakan busur melancarkan sebuah babatan maut ke arah depan. Sung Kim Toa Lama segera geserkan badannya berkelit ke samping, kemudian sambil mundur ia balas mengirim pula satu pukulan. Mendadak Taumah mencabut keluar pedangnya dari dalam sarung, sambil mengirim satu tusukan kilat bentaknya. Serahkan saja bajingan Sri Hei E ini kepada aku. Kemungkinan besar manusia Sri Hei E dari perguruan selaksa racun ini adalah komplotan dari Ouyang Gong, kalian cepat kirim si Hun Chui E gede itu berlalu dari sini, sedang jago lihai dari tok bun ini biarlah aku yang layani. Selesai berbicara secara beruntun dia lepaskan dua buah babatan maut memaksa Hei E Giyong Lam mundur dua langkah ke belakang, Taumah serta Tok Si mengerti akan masuk hati dari Sung Kim Toa Lama, secara serentak mereka segera menubruk ke arah Ouyang Gong. Merasakan dirinya ditubruk dengan hebatnya, kontan Ouyang Gong memaki kalang kabut. Sung Kim Bajingan keledai gundul, kalau berbicara mulutmu disikat dulu agar tidak bau. Aku si Hun Chui E gede kenal dengan semua manusia yang ada di kolong langit, tapi tidak kenal dengan cucu monyet anak kura-kura Sri Hei E tersebut, kalau tidak percaya tanyakanlah sendiri kepadanya. Hun Chui E gede seru Tok Si dengan suara dingin sambil menyusup mendekati, Tok A Kok Su ada perintah untuk mengundang kau pergi menghadap Ji Yee Tai Chu kami. Nenek anjing monyet jelek. Walaupun aku si Hun Chui E gede sudah menyanggupi untuk tidak ngeloyor pergi, tapi aku tak pernah menyanggupi untuk pergi menjumpai pangeran anak monyet jelek itu, bentak Ouyang Gong dengan mata melotot bulat. Tok Si, kalau kau hendak menggunakan kekerasan terhadap diriku, makakah sudah salah memilih orang. Ketika dilihatnya secara tiba-tiba air muka si Hun Chui E gede itu berubah bersungut, baik Tok Si maupun Taumah segera mengerti bahwa urusan telah terjadi perubahan. Sebagai dua jago pedang terbaik di kolong langit, mereka segera menggetarkan senjatanya masing-masing menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang yang dingin dan tajam untuk mengurung seluruh tubuh kakek konyol itu. Dengan ketakutan Ouyang Gong mundur selangkah ke belakang, makinya penuh kegusaran. Aduh celaka, rupanya kalian dua orang anak monyet jelek yang borokan hendak mencabut selembar jiwaku, hei! Jangan kasar-kasar terhadap aku tahu. Mendadak tubuhnya mencelat ke angkasa, berada di udara dengan lincah ia berjumpalitan beberapa kali lalu dengan gerakan tegak lurus bagaikan sebatang tombak ia meluncur naik ke atas tiang wuhungan bangunan kuil itu. Baik Tok Si maupun Taumah tak pernah menyangka kalau si kakek konyol itu bakal mengeluarkan jurus serangan seaneh itu, saking mendongkol dan hekinya mereka segera berkauk-kauk dan menyumpah-nyumpah. Bersandaran di atas tiang pengelari Ouyanggong menghisap huncuenya beberapa kali, dua gulung asap hitam disemburkan perlahan-lahan lewat kedua buah lubang hidungnya, lalu sambil memandang Tok Si serta Taumah yang sedang mencak-mencak di bawah ia tertawa terbahak-bahak, sikap mengejek sekali. Taumah segera enjotkan badannya meluncur ke tengah udara, berbareng dengan gerakan tersebut cahaya pedang berkilauan mengirim satu tusukan kilat, bentaknya marah. Huncuegede, sedari kapan kau telah mempelajari kepandayan ngeloyor pergi ini? Huncuegede Ouyanggong menggerakkan senjatanya memukul balik cahaya pedang yang mengancam dirinya. Tra-a-a-ang. Seketika itu juga tubuh Taumah yang sedang mumbul ke atas terpukul pental dan melayang turun kembali ke atas lantai. Ha-a-ah, 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 kau tanya aku pelajari ilmu ngeloyor ini sedari kapan seru kakek itu sambil tertawa terbahak-bahak. Baiklah ku beritahukan kepadamu, aku belajar kepandayan ini sedari nenekmu yang burikan itu dilahirkan di kolong langit. Ha-a-ah, 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 kenapa kalian dua ekor monyet jelek tidak sekalian naik bersama-sama? Tok si serta Taumah mengerti bahwasannya kepandayan silat Ouyanggong yang sebenarnya tidaklah berada di bawah mereka, melihat si kakek itu menggantungkan diri di tengah udara tentu saja kedua orang jago pedang itu dibikin apa boleh buat. Setelah saling bertukar pandangan sekejap kedua orang itu serintak bersama-sama menubruk ke arah He-e Gi-ong-lem. Dalam pada itu He-e Gi-ong-lem setelah saling beradu kekuatan sebanyak beberapa jurus dengan Song Kim To Alama, ia mulai merasa tidak tahan dan keteter hebat, melihat Tok si serta Taumah secara tiba-tiba menyerang pula ke arahnya, ia jadi semakin gelisah, buru-buru teriaknya. He-e-o-yanggong. Asalkah suka membantu diriku untuk pukul mundur mereka dari sini, sejak ini hari aku He-e Gi-ong-lem berjanji tak akan mencari Satroni dengan dirimu lagi, persoalan yang menyangkut dirimu di kemudian hari akan kuanggap sebagai persoalanku pula. Ha-ha-ah, 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 tidak bisa jadi, persoalan yang menyangkut kasih anak kura-kura aku tak sudi mencampuri. Dalam keadaan terdesak yang dipikirkan He-e Gi-ong-lem dalam hatinya adalah bagaimana caranya memukul ketiga orang jago lihai dari dunia persilatan ini, walaupun makian dari O-yanggong cukup mengobarkan hawa amarahnya tapi ia tetap sabarkan diri untuk menahan gelora angkara murkanya dalam dada. Setelah menghembuskan napas panjang, secara beruntun si rasul racun dari perguruan Pak Tok Bun ini melancarkan tujuh buah serangan berantai, teriaknya kembali. Hei, O-yanggong, asal kau mau turun ke bawah untuk membantu diriku, aku He-e Gi-ong-lem akan menyanggupi satu permintaan yang kau ajukan kepada aku. Sung Kim To'a Lama yang ikut mendengarkan teriakan-teriakan itu segera tertawa, katanya sambil melepaskan satu pukulan. Si Hun Chu-e Gede sendiri pun tak sanggup melindungi keselamatan jiwanya sendiri, dari mana ia mampu membantu dirimu. Sementara itu ketika O-yanggong melihat He-e Gi-ong-lem berhasil didesak oleh tiga orang jago lihai itu sehingga kesempatan untuk melepaskan makhluk-makhluk berbisanya pun tak sempat, ia jadi kegirangan setengah mati, sambil tertawa terbahak ia bertepuk tangan tiada hentinya. Dan kini setelah mendengar He-e Gi-ong-lem menyanggupi untuk memenuhi sebuah permintaannya, dengan otaknya berputar, pikirnya. Titik 2. He-e Gi-ong-lem telah mengurung aku si ular asap selama hampir 17 tahun lamanya, sekarang setelah ada persoalan mohon bantuanku, lebih baik aku terima saja, kemudian aku pun akan mengurung dirinya selama 20 tahun. Berpikir demikian ia lantas gerakan badannya melayang turun ke bawah, Hun-chwe E-gedenya digetarkan menotok pinggang Song Kim. Toal lama. Jurus serangan ini dilancarkan dengan cepat sementara di udara bergemas suara desiran tajam. He-e anak kura-kura, teriaknya, setelah kau mengatakan demikian, maka kau harus pegang janji lho. Setelah merasakan daya tekanan yang mengurung tubuhnya rada kendur, He-e Gi-ong-lem tarik napas dalam-dalam dan menyaut. Tentang soal ini kau si ular asap boleh berlega hati, aku He-e Gi-ong-lem bukanlah seorang manusia yang suka mengingkari janji sendiri. Menggunakan kesempatan dikala Ooyang Gong sedang bertempur melawan Song Kim Toal lama itulah badannya segera mundur ke belakang, ular hijau kecilnya dengan cepat meluncur keluar dari sakunya dan langsung mematuk pedang panjang dari toksi yang sedang mengancam ke atas tubuhnya. Si telapak naga guipeng yang berada di samping kalangan, begitu menyaksikan He-e Gi-ong-lem telah mengeluarkan kembali ular beracunnya yang mahasakti itu, sekujur badannya seketika bergetar keras saking takutnya, buru-buru ia berteriak keras memperingatkan. Tok Heng, hati-hati. Ular itu sangat beracun. Tok si putar gerakan pedangnya ke samping, dari balik gerakan senjatanya segera munculah pancaran cahaya dingin yang menggidikan, menyongsong kehadiran ular hijau itu ea babat tubuh binatang tersebut. Babatan ini datangnya amat cepat dan tajamnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Cihit. Ular hijau itu mencilit aneh, lidah merahnya yang tajam memuntir di tengah udara, meminjam gerakan tubuhnya yang menyungkit ke atas secara tiba-tiba ia alihkan ancamannya mematuk tubuh Taumah. Rupanya Taumah tidak menyangka kalau ular hijau itu dapat meluncur ke arahnya dengan gerakan yang begitu cepat, sebelum pedangnya sempat digerakan untuk menyerang, mendadak kakinya. Terasa disambar angin dingin diikuti sebuah benda menyusup masuk lewat lubang celananya dan merangkak naik ke atas. Makhluk dingin dan licin lunak itu bergerak terus menyusup ke atas paha, ia jadi kaget dan ketakutan sehingga tubuhnya berguling-guling di atas tanah, teriaknya dengan amat ketakutan. Toksi benda apakah itu? Dengan cepat Toksi alihkan sinar pandangannya ke arah benda yang sedang bergerak-gerak menyusup ke dalam celana sahabatnya, tapi dengan cepat wajahnya berubah jadi pucat-pias bagaikan mayat, dengan suara gemetar karena ketakutan teriaknya. Ah 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 ah, ular, ular. Kendati Taumah mempunyai nyali yang amat besar dan tidak takut langit ataupun bumi, tapi sejak kecil ia paling takut dengan ular. Kini setelah mendengar makhluk dingin, licin dan lunak yang sedang merangkak dalam celananya adalah ular ya jadi gemetar keras karena ketakutan, seraya membuang pedang dalam genggamannya ia. Berteriak-teriak keras. Tolong, tolong, ada ular, tolong singkirkan ular dalam celanaku. Sambil berteriak ia lari ke sana kemari dengan takutnya, dalam waktu singkat jago pedang si Tau itu sudah mengelilingi ruang kuil tersebut sebanyak dua kali. Rupanya ular hijau itu ada maksud untuk menggoda korbannya, dari kaki perlahan-lahan binatang tadi merangkak naik ke bawah kemudian muncul dari sisi leher dan menjilat-jilat wajahnya. Menyaksikan anak buahnya dibikin ketakutan karena seekor ular, sungkim toalama segera loncat ke depan, serunya. Cepat tangkap bagian tujujunya. Suasana dalam kuil bobrok itu untuk beberapa saatnya berubah jadi hening dan sunyi karena tingkah laku Tau Mah yang mengenaskan itu. Siapapun tak pernah menyangka kalau gara-gara seekor ular hijau ternyata membuat seorang jago pedang dari. Angkatan muda dibikin ketakutan setengah mati sampai berlarian ke sana kemari sambil berteriak-teriak histeris. Air muka sungkim toalama berubah hebat, laksana kilat tubuhnya meluncur ke depan, berada di tengah udara ia berputar dengan suatu gerakan manis kemudian melayang ke hadapan Tau Mah. Ketika tubuhnya masih berada di tengah udara, pendeta itu segera membentak lagi. Cepat cekal bagian tujujunya. Walaupun Tau Mah memiliki kepandayan silat yang mahasakti, tetapi terhadap makhluk lunak yang mengerikan itu ia paling merasa takut. Pada saat itu dengan badan gemetar keras dan wajah hijau membesi ia berdiri mematung tanpa berani bergerak barang sedikit pun jua. Toa Koksu terdengar ia berseru dengan suara gemetar. Tolong bantulah diriku. Wajahnya mengenaskan sekali, dari sorot matanya jelas terlihat betapa besarnya harapan jago muda ini untuk memperoleh bantuan dari Koksu-nya ini. Menyaksikan keadaan Tau Mah yang begitu mengenaskan serta bernyali kecil, tanpa terasa sungkim toalama tertawa dingin, Ia ada maksud mendemonstrasikan kelihayannya di depan orang, telapak tangannya laksana sambaran kilat segera meluncur ke depan melakukan penangkapan. Heeh, heeh, heeh mahluk sialan, kau pun berani bikin keonaran di sini. Di mana jari telapaknya meluncur datang, desiran angin tajam yang memekakkan telinga membelah angkasa, tampak bayangan telapak menyambar lewat dan tahu-tahu ular kecil tadi sudah tercekal dalam genggamannya. HMM, mahluk jelek seperti ini pun berani kau gunakan untuk menakut-nakuti orang, kembali sungkim toalama mengejek sambil tertawa seram. Hawal weokang yang dimilikinya segera dihimpun ke dalam tubuh, sepasang telapaknya mencengkram kepala serta ekor ular tadi kemudian ditariknya ke samping. Ular hijau itu mencuit nyaring, mendadak tubuhnya menyusut menjadi semakin kecil, bisa dibayangkan betapa dasyatnya kekuatan ular tersebut. Heeh, heeh, giyong lem yang menyaksikan perbuatan pendekta gundul itu dengan cepat tertawa dingin, jengeknya. Kalau kau sanggup membetot ular itu hingga patah jadi dua bagian, anggap saja aku heeh, giyong lem yang menderita kalah. Rupanya sungkim toalama tak pernah mengira kalau ular hijau itu mempunyai kekuatan yang demikian besarnya, ia mendengus dingin, segenap kekuatan yang dimilikinya dihimpun ke dalam telapak kemudian sekali lagi dibetotnya keras-keras. Seketika itu juga ular hijau tadi tertarik hingga lurus bagaikan pena, namun makhluk tadi belum berhasil juga dibetot putus. HMMM Mendadak sungkim toalama mendengus rendah, segumpal bau amis yang menusuk hidung tersebar di angkasa, titik darah kental berceceran di atas permukaan tanah, dalam suatu sentakan yang amat dasyat tubuh ular hijau itu tersentak putus jadi beberapa bagian dan rontok ke bawah. Air muka si rasul racun hee giyong lem berubah hebat, kembali ayunkan tinjunya ke depan hardiknya. Bajingan gundul, kau harus dibunuh. Angin pukulan menderu-deru, pukulan ini disodokan langsung ke arah dada musuh dengan kekuatan hebat. Sungkim toalama geserkan badannya ke samping untuk berkelit, dengan suatu gerakan manis tahu-tahu ia telah meloloskan diri dari ancaman tersebut. Kemudian sambil tertawa dingin ejeknya. Kalau terlalu sombong, jumawa dan tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain, bahkan mau cari gara-gara dengan pihak keluarga Kaisar. HMMM HMMM itulah artinya mencari kesulitan bagi diri sendiri. Ouyang Gong yang ikut mendengarkan pembicaraan itu dari samping kalangan mendadak jadi naik pitam semelari sapukan hunculei gedenya ke arah lawan makinya. Anak jadah cucu monyet. Kau si bajangan botak pun berani sembarangan melepaskan angin busuk di sini. Tok si segera ayunkan pedangnya dari samping, cahaya tajam yang berkilauan berkelebat memenuhi angkasa, di mana ujung pedang itu bergetar seketika terciptakan berbintik-bintik kilatan cahaya di mana langsung meluncur ke arah Ouyang Gong. Hei yular asap tua serunya sambil tertawa dingin, kau berani memaki toa kok su kami dengan kata-kata kotor. Haaah, 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 neneknya kasih anak kurak-kurak pun berani kurang ajar kepadaku, Ouyang Gong tertawa terbahak-bahak. Huncuei gedenya mendadak digetarkan keluar, sekilas cahaya tajam menyapu lewat langsung menghajar tubuh musuh. Traaah, haaang. Tok si merasakan pergelangannya bergetar keras, percikan bunga api munkrat keempat penjuru, termakan oleh totokan senjata lawan pedangnya tersampok miring sehingga hampir saja terlepas dari genggamannya. Dengan hati terkesiap tercampur ngeri buru-buru badannya mundur lima enam langkah ke belakang lalu menatap wajah si orang tua itu dengan metemendelong. Dalam pada itu setelah si Huncuei gedeo Ouyang Gong berhasil memukul mundur toksi dalam sejurus, ia segera mendengak tertawa terbahak-bahak dan menghisap Huncuei-nya berulang kali, asap putih mengepul keluar lewat lubang hidungnya sedang sepasang metemen atap Song Kim To'alama tajam, senyuman mengejek tersungging di ujung bibirnya. Kiranya pada waktu itu Song Kim To'alama sedang berdiri di tengah kalangan dengan wajah berkerut kencang, kemudian ia meraung keras dengan penuh rasa kesakitan, telapak yang sedang direntangkan secara tiba-tiba menyambar ke atas kakinya sendiri. Bangsat, teriaknya dengan penuh kegusaran. Ular sialan, sudah modar pun kau masih tidak terima. Dalam genggamannya tercekal potongan ular yang barusan dibetot putus itu, sedangkan pada moncong ular yang telah putus tadi tergigit segumpal daging yang berlumuran darah. Semua orang dalam ruangan itu jadi amat terperanjat, terlihatlah kaki Song Kim To'alama telah terluka lebar, segumpal dagingnya copot tergigit ular tadi sehingga darah segar mengucur keluar tiada hentinya membasai seluruh celana dan permukaan tanah. Pendeta itu gusar bercampur mendongkol, dengan rasa penuh kebencian di genggamnya kepala ular yang telah terpotong tadi lalu dipencet sekeras-kerasnya hingga hancur berhamburan di atas tanah. Setelah itu cepat-cepat ia ambil keluar sebutir pil dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh tubuh berusaha melawan cairan racun ular yang telah menyusup ke dalam badannya itu. Melihat Song Kim To'alama terluka, He-e Gi-ong Lem segera tertawa terbahak-bahak dengan hati gembira, serunya. Ular hijauku adalah termasuk salah satu makhluk paling beracun yang ada di kolong langit, meskipun ilmu silatmu sangat lihai, jangan harap hawa murnimu sanggup melawan daya kerja racun kejiang. Sangat dasyat itu. Ha-a-ah, 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 hidupmu tak akan lebih lama dari lima jam lagi. Sekujur tubuh Song Kim To'alama gemetar keras setelah mendengar ancaman ini, tergopoh-gopoh ia duduk bersilah di atas tanah dan menggunakan simhoat tenaga luakangnya ia berusaha memaksa keluar racun ular yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya itu. Dalam pada itu Taumah yang menyaksikan Song Kim To'alama menderita luka racun yang begitu parahnya lantaran hendak menolong dirinya, dalam hati merasa teramat sedih, ia segera menenteramkan hatinya dan selangkah demi selangkah berjalan mendekati tubuh rasul racun He-e Gi-ong Lam dengan wajah penuh napsu membunuh. Makhluk racun tua serunya sambil tertawa dingin, pedangnya diangkat menghadap ke angkasa. Cepat serahkan obat pemunahnya kepadaku. HMMM. Tidak semudah itu kawan. Taumah membentak gusar, pedangnya sambil bergetar maju dua langkah ke depan. Dalam sekejap metu, tampaklah cahaya tajam yang berkilauan mengelilingi seluruh tubuhnya. Di tengah kerlipan cahaya berkilauan itulah kembali ia menghardik. Rupanya kau pengen modar, keriyuhiit. Keriyuhiit. Cahaya pedang membumbung ke angkasa, sekilas cahaya tajam menembusi udara mengancam tubuh lawan. Di tengah dasiran tajam laksana kilat ujung pedangnya menusuk ulu hati He-e Gi-ong Lam. Si rasul racun ini meraung keras, telapak kirinya didorong ke depan, segumpal hawap pukulan yang amat dasyat bagaikan guntur membelah bumi meluncur ke muka menyongsong kedatangan titik cahaya pedang musuh. Telapak tangan yang diluncurkan ke muka tadi secara mendadak berubah jadi merah membara, bagikan sebuah jepitan baja yang membara diiringi hawa panas yang menyengat badan segera menggulung ke arah muka. Cahaya pedang yang dipancarkan tau meh setelah termakan oleh pukulan He-e Gi-ong yang amat berat itu seketika tak sanggup menahan diri, badannya mundur 45 langkah ke belakang sementara pedangnya hampir saja terlepas dari genggamannya. Sekalipun begitu pantulan cahaya kilat yang terpancar keluar diiringi suara desiran tajam itu masih tetap meneruskan daya lungcurnya ke arah depan. Melihat pukulan Hia Chiu-eng yang ia pancarkan hanya sanggup menahan sebentar bayangan pedang lawan, He-e Gi-ong lem merasa amat terperanjat. Ujung jubahnya segera dikebaskan keluar, bagaikan bayangan setan ia meluncur ke angkasa, di tengah udara ia membentak keras, telapak kirinya diayun mengirim satu pukulan sementara lima jari tangan kanannya dengan memancarkan lima buah jalur hawa hitam menyebar ke seluruh kalangan. Tau meh terkesiap, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya. He-e Gi-ong lem tersohor di kolong langit karena pukulan-pukulan beracunnya, hawa hitam yang dipancarkan dari jari tangan tersebut pasti mengandung hawa racun yang hebat, kalau aku harus beradu kekerasan dengan dirinya perbuatan ini boleh dibilang terlalu menempuh bahaya. Ingatan tersebut bagaikan sambaran kilat berkelebat di dalam benaknya, buru-buru Tau meh tarik kembali pedangnya sambil meloncat mundur ke belakang, teriaknya. Tok Heng, mari kita bereskan dahulu bangsat ini. Sementara itu tubuh Tok Siel laksana busuri yang melengkung berkelebat menembusi angkasa, pedang di dalam genggamannya. Dengan menciptakan selapis cahaya hijau segera membabat ke atas batok kepala rasul beracun itu. Menghadapi serangan dua orang musuh dari arah yang bertentangan, He-e Gi-ong lem segera membentak gusar. Bangsat yang tidak tahu malu. Tubuhnya yang tinggi besar mendadak meloncat ke tengah udara, berada di angkasa ia merandek sejenak, dengan gerakan yang manis itulah ia berhasil melepaskan diri dari ancaman kedua bilah cahaya pedang itu tanpa mengalami cedera apapun. Bagian 20 Tetapi Tok Siel tata umbah adalah sepasang jago pedang yang punya pengalaman luas dalam pertarungan, tubuh mereka tiba-tiba merandek sementara sepasang pedang itu segera berubah posisi dan mengejar ke atas, cahaya pedang berkilauan dari dua arah yang berbeda segera menggulung ke satu sasaran yang sama. Kendati He-e Gi-ong lem adalah seorang ketua dari perguruan seratus racun, apadaya kepandaian silat dari kedua orang pemuda ini memang lihai sekali, ia jadi terkesiap dan satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya. Ia berpikir di dalam hati. Menyaksikan aku diserang oleh dua orang musuh tangguh si ular asap tua sama sekali tiada bermaksud membantu diriku, jelas ia ada maksud menyusahkan diriku. Rasanya tak ada gunanya aku berdiam terlalu lama di sini, lebih baik di kemudian hari saja ku tuntut balas atas hutang priutang pada hari ini. Mendadak ia melancarkan empat buah serangan berantai diikuti dilepaskan pula beberapa pukulan dengan kekuatan yang berbeda, memaksa taumah serta toksi terdesak munur beberapa langkah ke belakang, menggunakan kesempatan itulah ia melayang ke udara kemudian meluncur keluar ruangan. Si Huncu E.G.D.O. Yang Gong segera mengerutkan dahinya, ia memaki. Anak jadah cucu monyet, kau mau ngeloyor kemana? Pada saat ini Hei E.G.Yong Lam telah mengambil keputusan untuk melarikan diri dari situ, ia mendengus dingin, tubuhnya yang berada di tengah udara secara beruntun berganti beberapa gerakan, meskipun kepandayan taumah serta toksi cukup ampuh, tak urung kecepatan mereka rada terlambat setindak. Sambil membabatkan pedangnya ke tengah hangkasa, toksi membentak keras. Kau pengen lari dengan begini saja tidak gampang. Baru saja ucapan itu selesai diutarakan mendadak terlihatlah tubuh Hei E.G.Yong Lam yang sedang meluncur di angkasa melayang ke atas tanah, diikuti sebilah pedang menerobos masuk dari luar pintu, hampir saja menyayat wajah rasul racun itu. Terima kasih telah menonton!